Setelah selesai tahapan cetak kartu ujian, para CPNS bersiap jalani ujian SKD. Untuk Kabupaten Tanjaptim dijadwalkan ujian pada tanggal 26-28 Februari 2020. Untuk beberapa kabupaten di wilayah Provinsi Jambi masih menunggu hasil proses tender untuk penentuan lokasi ujian SKD tersebut. Sekretaris BKPS TMD Tanjaptim Angga Hari mengatakan, rencana awal pelaksanaan ujian akan dilakukan di Hotel BW Luxury. Namun info ini masih belum pasti karena masih harus menunggu proses tender. Dalam tender tersebut meliputi tempat, jaringan, komputer, dan prasarana lainnya. Pelaksanaan ujian tahun ini berbeda karena anggaran pelaksanaan dibebankan kepada Pemda masing-masing sementara tahun lalu diakomodir oleh BKN. Untuk jumlah keseluruhan peserta CPNS Tanjaptim yang mengikuti ujian SKD jumlahnya mencapai 3.702 orang peserta. Terkait pengumuman syarat apa saja yang harus dilengkapi saat ujian, pihaknya akan memberikan informasi melalui situs setelah lokasi sudah ditentukan. Dalam satu sesinya diikuti 600 peserta dan setiap peserta diberikan waktu 60 menit untuk menyelesaikan soal. Saat ini terkait dengan masalah pelaksanaan seleksi CPNS, kita sekarang menunggu untuk pelaksanaan SKD. Untuk masalah SKD itu info sementara untuk Kabupaten Tanjung Jabung Timur itu dapat di tanggal 26 sampai dengan 28 Februari 2020. Karena pelaksanaan SKD secara nasional dimulai dari tanggal 27 Januari sampai dengan 28 Februari 2020. Agus Rasaw, Jambi TV